Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetral Love Story 3 Series dimanapun anda berada, jumpa lagi bersamaan aku ya di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan Sinetral Love Story 3 Series dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran so stay tune terus di channel aku di Cahaya TV dan tonton video ini sampai dia selesai, biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan beberapa scene langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama ya di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan ya kemungkinan terbesar, Wilantara sudah mengetahui bahwa Emily sudah melahirkan ya karena memang kita juga sudah mengetahui Wilantara dengan Emily dahulunya adalah seorang sahabat bukan? ya mereka berdua pun sepertinya pernah jatuh cinta namun mereka tidak bisa bersatu disebabkan oleh sesuatu hal ya ketika melihat di foto ini sepertinya Wilantara bersama dengan kerebatnya juga ya dengan teman-temannya dimana ia akan mencenguk ya anak dari Emily nah kemungkinan terbesar Wilantara pun baru mengetahui bahwa anak dari Emily bersama dengan Arman mempunyai kelainan pita suara sehingga ia pun sangat ya sangat bersedih dan sangat memberikan ucapan rasa bersedihnya atas apa yang sudah terjadi ya ketika melihat di foto ini Wilantara bersama dengan teman-temannya membawa kado untuk diberikan kepada anak Emily ya nah kira-kira apakah Emily ya kira-kira apakah yang terjadi apakah Emily merasa malu terhadap anaknya yang mempunyai kelainan terhadap teman-temannya ya kita tunggu saja ya kita disitu juga akan melihat ada Maudie ya ya kita menuju di scene yang selanjutnya dimana di episode yang datang kita akan menyaksikan Maudie yang datang ke acara Lamaran Atar dengan Madina nah kira-kira apakah yang terjadi karena memang pastinya disini Baby Twins tidak ikut kemungkinan terbesar Bina sudah datang sehingga Baby Twins berada di rumah bersama dengan suster-susternya ya ya ketika melihat di foto ini sepertinya Maudie sangat khawatir terhadap Baby Twins nah kira-kira apakah firasat yang dipunya Maudie terhadap Baby Twins akan kejadian ya karena memang ketika melihat di foto ini sepertinya Baby Twins dalam kondisi yang sangat tidak aman ya karena memang kita juga sudah mengetahui di rumah ya jika memang tidak di rumahnya sendiri berada di rumah Papa Arga dan disitu ada kolam renang ya disini kemungkinan besar Baby Twins akan terjadi musibah terhadap mereka berdua ya ketika melihat di foto ini sepertinya roda ataupun stroller jatuh ke kolam renang nah kira-kira apakah Baby Twins berada di stroller tersebut karena memang Bina pun sepertinya sangat-sangat ketakutan dan sangat khawatir ya ya jika memang Baby Twins terpeleset jatuh ke kolam renang apakah mereka berdua dapat terselamatkan ya pastinya disini Bina pun sangat-sangat ketakutan ya nah kira-kira apakah yang akan terjadi ketika Maudie mendengar bahwa Baby Twins dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya kita doakan saja mudah-mudahan Baby Twins akan bisa terselamatkan nah jika memang hal tersebut benar-benar terjadi ataukah ini sebuah mimpi saja ya kawan-kawan ya kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Mama Dinda yang datang ke ruangan Rama dan disitu ada Raisa ya kemungkinan terbesar Mama Dinda sudah mengetahui bahwa seseorang yang membuat Safira tidak bisa ditahan adalah Rama dimana Rama yang meringankan beban dari Safira dan Safira pun akhirnya tidak jadi ditahan ya Allah karena itu Mama Dinda pun sangat kesal terhadap Rama dan ia pun mau memukul Rama namun sesuatu hal terjadi ya pukulan tersebut mendarat di bibir Raisa ya kira-kira apakah yang akan terjadi apakah Mama Dinda akan menyesal karena memang pukulan tersebut salah sasaran pastinya ya kita menuju di scene yang selanjutnya ya kembali lagi ke acara lamaran Atar dengan Madinah dimana Atar yang sudah siap-siap dan Madinah pun sudah berada di lokasi ya kemungkinan terbesar acara tersebut berada di sebuah gedung nah kira-kira tempat apakah tersebut apakah disitu adalah coffee shop Law Story ataukah coffee shop Diva yang ingin dibeli Atar waktu itu ya karena memang kita juga sudah mengetahui Atar yang berkeinginan membeli Diva Coffee Shop sebagai mahar ya diprediksikan tempat tersebut adalah Diva Coffee Shop ya ketika Atar melihat Madinah yang sudah berada di lokasi Atar pun terkejut dan Atar pun tertegun dan Atar pun sangat-sangat bahagia melihat Madinah yang sudah berada di tempat matanya ya Madinah yang tampil cantik sehingga membuat Atar bahagia apalagi di hari yang spesial Atar pun akan menjalani resepsi lamaran ya ya kira-kira apakah yang terjadi di acara tersebut apakah acara tersebut berjalan dengan lancar ya karena memang pasti yang disini para tamu undangan pun sudah berada di lokasi ya termasuk keluarga wilantara termasuk kemungkinan terbesar keluarga harga dana karena memang mereka masing-masing adalah adalah rival kerja dari Pak Faisal dengan Pak Edi bukan ya kemungkinan terbesar Maudie bersama dengan Ken pun akan menunjukkan performanya dimana Ken pun yang sebelumnya pandai bernyanyi dan kemungkinan terbesar akan berduet dengan Maudie ya kita tunggu saja dan saksikan saja pastinya akan terjadi keseruan di antara mereka berdua yang menghiasi acara lamaran Atar bersama dengan Madinah ya di sesi lain kita juga akan menyaksikan sepertinya Rian belum hadir di lokasi tersebut ya tiba-tiba saja ketika melihat foto ini kemungkinan terbesar Rian yang akan menuju ke lokasi disitu ada sedikit trouble dimana Rian di perjalanan merasa musik sehingga mobilnya pun oleng ya ketika melihat di foto ini ada pengendara yang berada di depan Rian dan kemungkinan terbesar mobil Rian yang ingin menabrak pengendara tersebut ya sehingga pengendara motor tersebut kesal dan ya pun meminta Rian untuk keluar dari dalam mobil ya ketika melihat di foto ini sepertinya kedua pengendara motor tersebut ingin memarahi Rian dan ingin memukul Rian ya dengan kondisi Rian yang kesakitan kepalanya namun tidak dipedulikan oleh pengendara motor tersebut dan hampir saja Rian dipukul nah hingga pada akhirnya ada Ken yang berada di lokasi tersebut ya ya ketika melihat di foto ini Ken yang berhasil menolong Rian dan kemungkinan terbesar Ken pun akan berkelahi dengan pengendara motor tersebut ya kita doakan saja mudah-mudahan Rian akan bisa terselamatkan karena memang ia pun seringkali merasa pusing ya kira-kira apakah yang terjadi jika memang Rian akan mengetahui penyakit dirinya yang sangat serius ya kita doakan saja mudah-mudahan Rian akan segera diatasi dengan medis ya dimana Rian seharusnya bisa menghadiri pernikahan atar dengan Madina yang akan datang bukan? ya pastilah akan semakin seru dan membuat kita penasaran jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya ceritanya hanya di SCTV sore hari mungkin dirasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi dan predisinya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih banyak kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai tetap jaga protokol kesehatan selamat mencuci tangan, memakai masker dan menjelit kerumunan semoga pandemi di bumi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal amin ya rombang ahlamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati